Nah seperti biasa langsung ada head-to-head presented by BC kali ini berasal dari Godlaner, Ixia versus Cloud. Kan kita tahu ya penggunaan Ixia ini bisa aja tali ya, tapi syarat dan ketentuannya itu loh. Berlaku ya TNC-nya. Syarat dan ketentuannya ini cukup banyak gitu loh, tidak ada emang hero-hero yang bisa menabrak dia yang sangat-sangat dekat. Contoh yang kayak Hayabusa yang emang menabrak kayak begitu ataupun Link. Hero-hero yang emang bisa menabrak langsung ke dia gitu loh. Bisa nyulik-nyulik lah ya, bisa single pick off. Karena setelah dia nantinya menggunakan dari ultimate-nya, full barrage-nya, itu kan dia bakal stay. Memang bisa digeser dengan flicker juga. Tapi ya kayak gitu, dia nggak punya escape ability. Iya, udah gitu dia diem aja gitu kan, kayak ter-immobilize. Memang dia memiliki sisi dari Star Helix yang dia punya gitu, tapi kan ya tetap nggak ngaruh ke ability yang dia punya gitu loh. Ditambah dengan ada Kak Dita. Betul. Dari sisi teman-teman Galak City ya, Mila. Nah itu ngerinya. Jadi akan Kak ini menjadi kesempatan emas ya untuk teman-teman dari Galak City bisa nge-pressure ke arah gold lane. Yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Dimana yang kita tahu tadi Heist Amor menjadi salah satu damage dealer terkuat untuk teman-teman dari Rebellion. Tapi nampaknya bakal mencoba untuk di-pressure aja di arah bottom lane-nya. Kramer yang bakal mencoba untuk dicuri, tapi nampaknya tidak ada terjadi skirmish di arah bottom lane. Tidak, enak. Karena kan jarak dari Xe ini juga lumayan jauh gitu loh. Dengan Star Helix-nya, dengan Dual Beam-nya itu juga udah bisa mencapai ke arah player yang emang mau D7 dengan jarak-jarak yang emang sudah disesuaikan. Sementara sekarang ada satu lagi, BMI Battle Mirror Image di tempat yang berbeda. Ada pergerakan dimana sekarang paninya mulai masuk tapi Mortal Coil dikeluarkan pula. Mortal Coil sudah dikeluarkan dan kali ini nampaknya dari Heist Amor bakal mencoba memantau keberadaan dari Cloud-nya terlebih dahulu. Ditungguin aja tapi Turtle Camera Seted by Samsung Galaxy A345G sudah hadir kembali. Steel Cable ke arah Turtle dengan cukup cepat. Revolenzion ingin mengamankan di arah Turtle Pitney. Sedangkan Skysel masih berusaha mengamankan Orange Boat terlebih dahulu. Jadi nampaknya agak sedikit terlambat kah nantinya untuk datang melakukan kontes terhadap Turtle? Atau mereka emang melepaskan aja Turtle yang pertama. Dikasih aja ya. Iya, tapi mereka akan pergi ke area dari God Land untuk bisa membabat habis dari area God Land-nya. Resikonya ada? Ada. Kalau sampai gagal mereka bakal kehilangan dua sisi perbutan dari uang yang banyak banget. Tapi sekarang Purple Bob-nya masih berhasil diamankan. Di bagian belakang ada Pulbar yang sudah dikeluarkan pula. First Blood-nya berhasil diamankan oleh Heist Amor. Namun untuk sekarang ada satu lagi efek Airborne yang memang masuk ke dalam tubuh dari Belofan. Tapi Belofan-nya masih berhasil kabut dan juga dilindungi oleh Leofan. Uh, dan First Blood-nya bersetat by BCA akhirnya berhasil diamankan oleh teman-teman dari Repelian Zion. Dan hati-hati Kufra dari sisi backline-nya. Kukon Charles dari Tire Revenge karena depan untung saja. Gocekan Dahl ribet mirror image seorang Cloud masih berjalan dengan lancar. Waduh gagal pula. Waduh, Rovev terbuang sia-sia dan Tartal has been slain. Presented by BCA kali ini berhasil diamankan oleh Rebellion tanpa adanya kontes. Yap, hampir aja tadi ya. Tadi kalau iksianya kena itu buset dah meledak itu dari betisnya. Wah sayang banget ya tapi tadi. Dibawain water boom kan sama sini berenang. Iya tapi Rovev-nya hanya untuk defensive aja akhirnya ya tadi. Jadi satu sebuah source kill yang terbuang. Memberikan informasi yang cukup baik juga untuk teman-teman Rebellion Zion. Tidaknya iksianya akan lebih bebas lagi di arah bottom lane-nya. Tapi udah ada tiga orang sekaligus. Mencoba mengganking ke arah bottom lane. Bakal mencoba untuk recall terlebih dahulu di castle. Oke itu dia langsung keluar full barat. Masih berhasil selamat tapi Audi akan lompat ke arah mana. Terlihat ada pergerakan kadita yang memang sneaky picky. Membawakan satu kolam renang untuk siapapun yang ada daya tersebut. Yap, dan di arah top lane-nya. Masih beradu serangan aja jual beli serangan. Dari kedua belah eksplainer kita senangkan di arah mid lane. Bakal mencoba untuk diganggu. Satu buah parbulbuff, tire rage yang terkonek. Kali ini belum ada don't run walking tapi bouncing ball. Menzoning out kembali para pemain dari Galaxy Team. Oke, terlihat untuk Daisy mau pergi ke arah mana itu. Hei Daisy, udah harus mengeluarkan satu rock wave untuk bisa menyelamatkan dirinya. Tapi tak ada revenge. Akan kamu mau lompat ke depan? Tidak. Tidak mau. Ya, di cancel untuk sementara waktu. Tapi di arah top lane sana. Vincent, dekat steel kewul. Sat-sat-sat-sat berhasil memulangkan Leofantan padanya. Sedikit pun gangguan. Jadi memang terculik ya di arah top lane. Belum. Dan ini adalah impact tadi. Dimana mereka mencoba untuk bisa mendapatkan parbulbuff yang membuat oleh Rebellion kan. Tapi ternyata efek domina yang cukup panjang harus dirasakan oleh pemain dari Galaxy Team. Karena sekarang parbulbuff mereka lah yang menjadi sebuah bahan yang diinvasi langsung oleh Rebellion. Dan juga barusan ada penalti yang masuk ke dalam tubuh satu orang. Tapi weh. Kenapa tadi? Aya naon etah. Tapi sekarang satu orang mencoba untuk kaburnya tersebut. Ada flicker pula yang dikeluarkan oleh Swelo. Tapi gak kenakan siapapun sementara untuk Joy-nya. Akankah dilopati tapi gak kena. Karena elective miss-nya langsung dikeluarkan pula. Tapi dibakai belakang full barat yang dimiliki oleh Iksia sudah dikeluarkan pula. Yap, udah dikeluarkan belum ada yang tumbang kali ini dari teman-teman Galaxy Team. Tapi langsung aja diamankan nampaknya Tartal yang bakal mencoba untuk ditarik ke arah seorang Fanny. Tapi enggak. Diriset kembali Fanny Steel Cable memilih untuk arah bottom line-nya. Cloud masih ada battle mirror image. Masih bisa menggocek keberadaan dari seorang Fanny. Enak ya kalau udah ada Fanny gini. Kayak landing jauhnya udah aman gitu loh. Terisla mau join ke dalam team fight juga gak masalah gitu. Mobilitasnya tinggi banget kan? Iya, karena dia bisa langsung menggantikan posisi dari Terisla. Lalu balik lagi ke dalam area objektif yang memang udah mereka bangun pula. Contoh kayak begini. Terisla pasang badan duluan. Sementara untuk landing yang ditinggalkan oleh Terisla. Itu pasti akan langsung disi oleh Fanny. Dan pelikkan udah langsung keluar. Tapi Audi-nya gak kena karena siapapun tapi oleh Audi. Bahkan untuk sekarang Terisla aja berhasil langsung diamankan. Tapi Fanny mulai maju ke bagian depan untuk bisa mendapatkan lagi satu balasan. Tapi baru saja kartu-nya dikeluarkan pula. Ada pull barat dan double key berhasil diamankan pula. Presented by Samsung Galaxy A345G. Untuk sekarang ada pertempuran terus-terusan dilakukan. Dimana ada tim paling best yang dikeluarkan pula oleh Leofan namanya. Leofan. Tapi Tartolnya bakal di-reset untuk sementara waktu. Ternyata gak mau terlalu overcomit juga melihat. Dari Rebel and Zion Vincentnya masih cooldown juga. Belum ada retribution dari sisi kedua belah tim. Jadi nampaknya Galaxy Team dan juga Rebel and Zion disengage untuk sementara waktu. Menunggu kedua belah jungler mereka bisa respawn dan rejoin the team fight kembali. Dan kali ini kita masih mengintip satu buah gold buff yang mencoba untuk diamankan oleh Aisyah. Taruh defense kanan depan terkonek. Dan Ruby pun langsung jadi samsak. Menjadi incana di bagian depan. Rovem langsung di-open aja Aisyah. Masih bisa meningkat tapi ternyata gak bisa melamatkan dirinya. Dan bakal blessing dua. Tidak ada damage-nya karena teman-teman dari Rebel and Zion. Bakal mencoba dimaksakan aja Aisyah. Masih bisa untuk melarikan diri nampaknya. Iya tapi sekarang martisnya udah mulai hadir loh. Tapi Joy ini tempat yang berbeda udah mulai diamankan. Desimet akankah dicucuk dan banner saja. Tapi ada dua orang yang berhasil diamankan. Tidak hanya ada satu dan juga berakhir martis di area tersebut. Wah sayang banget sih kehilangan jungler lagi di saat turtle. Yang sudah hadir kali ini ya. Jadi harusnya ini gak akan menjadi kontes. Kalau teman-teman dari Rebel and Zion yang langsung mengamankan turtle-nya. Oke nampaknya bakal ditunggu aja. Jadi gak ada objektif turtle sama sekali dari Rebel and Zion. Karena tadi martisnya masuk kan pake mortal coil kan. Full pake mortal coil. Jadi setelah mortal coil-nya habis. Yang gak ada efek anti-sisi lagi yang dia milikin. Tapi barusan Aisyah mort terkena untuk kedua kalinya. Map mulai gelap. Wait. Dibalesin lagi. Belo fast. Ya kehilangan nyawanya ya. Sudah tidak ada lagi stopper untuk seorang Fanny. Dan bahkan terakhir revenge. Itulah dia terkonek. Kali ini karena seorang martis langsung aja dihajar. Habis-habisan menjadi samsa biar di depan sana. Free turtle yang akan diamankan oleh teman-teman dari Rebel and Zion. Karena sudah tidak ada dua pemain dari Galaxy T. Mau tidak mau juga Dyson. Lah 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 lah. Memutuskan untuk recall aja. Dan ketahuan juga ternyata oleh Audi dan turtle has been slain. Uset. Setet by BCA. Akankah mencoba untuk dikomet dari seorang kaditainya. Sudah datang dari Fanny-nya. Sasot-sasot. Silk Cable. Daisy masih mencoba untuk bergosek tapi gak bisa. Karena ada Terizla. Yang mesin wish dari sisi belakang. Dan Audi. Gak mau recall. Dicancel. Mencari momentum yang lebih pasti. Dijagain tuh. Coba. Wey. Tak ada revenge-nya. Tak dikonek. Penalti zonenya. Kenapa lah karena dua orang. Akankah mereka memaksakan keadaan. Karena sekarang Esamor pun udah mulai hadir. Ceputu bisa mengeluarkan lagi karena full baris yang dia milikin. Tapi barusan. Udah ada satu play yang berhasil diamankan bakar. Barusan diganggu lagi dengan satu Asura Aura. Tapi tidak berimpak banyak. Wow. Kombo yang jalan banget dari teman-teman Rebellion. Ketika Tyron Revenge-nya terkonek. Langsung di-backup dengan baik banget. Dengan adanya satu buah penalti zonen. Dan bahkan Cloud-nya berhasil di-pick off. Dengan adanya Vincent. Terculik nampaknya ya. Dan memang ini yang menakutkan ya. Dengan adanya Vincent yang menggunakan Fanny. Hero-hero yang berjalan sendirian. Dengan tipis. Seperti Cloud. Seperti Leofan. Ini bisa dengan mudah di solo pick off. Tapi itulah dia. Kars mencari momentum itu. Mendapatkan ke arah seorang Kufra-nya. Dan ternyata Skyzer. Yang nampaknya harus di-pick off. Oh gitu. Enak banget loh. Kufra-nya numpang lewat dari belakang. Dari inner dia masuk buset. Dan Rockwave yang dikeluarkan pula. Tapi gak ber-e-back apapun. Penalti zonenya konek karena Daisy. Tapi barusan terlihat. Lihat satu orang lagi double kill. Blast yang didapatkan oleh Vincent. Persantet by Samsung Galaxy A3 atau 5G. Di tengah. Udah ada inner target pula yang dihancurkan. Satu buah inner target yang dihancurkan. Tapi doner walk-innya berhasil terkonek. Langsung aja dihajar dengan ada satu buah blessing duet. Cars gak bisa lagi untuk menjadi pelabatuan. Justru dia yang tercicil habis-habisan. Tapi untung saja ada Audi. Siap ngebadanin dari seorang Cars. Setidaknya masih bisa selamat. Oke masih selamat tuh berdua tuh ya. Itu TB-TB-an yang bagus banget sih. Dari tahun Rebellion. Dan Lord Camper Sentet by Samsung Galaxy A3 atau 5G. Kali ini sudah hadir menjadi Lord yang pertama. Dengan adanya di menit yang ke-10 kita. Perbedaan network yang sangat berbeda. Dan bahkan adanya perbedaan level juga. Ini bakal Freelord harusnya. Tapi replay presented by Samsung Galaxy. Dimana pertandingan yang di arah mid lane-nya. Itu tadi udah bagus banget ya. Dari teman-teman Galaxy Team. Tapi mereka kehilangan front lanernya sih. Ya ini langsung dateng kan tuh Vincent. Wah bermain di gang sempit lagi kan. Ini kehalian dari seorang Fanny sih. Enak banget ya mainnya di gang sempit. Tapi sekarang pertempurannya kembali terjadi. Dan juga udah ada satu orang yang mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertempuran tersebut. Tapi terlihat Vincent yang berhasil langsung diamankan. Hanya saja ada satu player lagi yang terpisah di rekan-rekannya. Dan Belovast. Menjadi korban pula ada tiga player kali ini. Milik Galaxy yang mendadak. Menghilang tapi Joy. Mau pergi kemana? Masih ada Rhythm of Joy yang dia milikin kah? Karena untuk sekarang. Tyrant Revenge. Jangan mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Cloud. Tapi udah langsung dibegal pula. Dengan kaderah Valentina. Dia tersebut sedikit lagi HP tersisa. Depannya berbeda. Ada lagi elective inbis langsung dikeluarkan. Tapi malah Valentinanya pun yang langsung lenyap. BMI lagi. Busat. Dipaksakan. Saya terdiam nih. Dia nge-recall-recall di depan Audi. Yang selalu nge-recall-recallin pemain lain. Bahkan gak cuma di Land of Dawn. Langsung kadang di depan orangnya. Di dunia nyata. Dia udah tahu dia ketinggalan ya. Kenapa masih recall-recall gitu kan. Terus langsung dia hajar sama Audi. Jadinya. Wah itu sayang banget sih. Tapi itu lagi terlalu banyak. Lagi-lagi terkena. Terkonek kembali. Dan bahkan langsung datang seorang Vincent Boncingbol. Langsung dilontarkan AJP Lovast. Menjadi makanan empuk. Bagi teman-teman dari Repelian Zia. Dari telah di Unstoppable. Yang berhasil diamankan oleh Heist Amor. Wow. Tidak dapat e-retail. Tidak dapat Beatrix Brody. Ataupun Bruno yang menjadi hero top kali ini. Tapi Heist Amor. Dengan isianya. Masih berdiri dengan sangat pokok. Boleh-boleh. Ini tapi Cloud-nya ya. Boleh-boleh ya. Ntar ya. Coba diulang sekali lagi. Tapi untuk sekarang. Tyrant revenge-nya. Tyrant rage-nya. Udah mulai connect lagi. Dihilangkanlah pula. Tapi tempat yang berbeda. Lord has been playing. Presenter by BC. Udah berhasil diamankan pula. Tapi Cloud. Satu hit terakhir. Cloud-nya pun masih berhasil selamat. Rockwave. Tidak memberikan impact apapun. Gak ada yang berhasil disulik juga. Dan Kaditanya justru. Langsung terculik. Tengah ada yang Iksi ya. Di depan sana. Tidak bisa lari kemana-mana lagi. Karena sudah tidak ada defensive untuk Rockwave-nya juga. Jadi hanya memberikan nyawanya. Begitu saja. Karena teman-teman dari Rebellion. Dan ditambah dengan adanya Lord. Yang kali ini sudah hadir. Di menit yang ke-12. Akan langsung menuju ke arah top lane. Dari teman-teman Galaxy Team. Hanya menyisakan base turret aja. Akankah bakal bisa. Untuk didapatkan. Harusnya bisa sih. Dengan adanya penjagaan. Atau pengawalan yang cukup ketat ya. Ya. Sekarang Wuhintar udah diamankan pula. Lalu sesuai lo. Ini dia. Satu item penghancur momentum. Dan juga Fani udah take off. Akan landing karena mana dengan cutthroat-nya. Tapi barusan terlihat. Dengan satu lagi. Ini ada pergerakan lagi. Dari bello fast yang boleh-boleh. Namun di bagian atas. Dengan Lord yang udah hadir ke bagian atas. Tapi Leofan-nya berhasil diamankan. Solo kill saja oleh Vincent. Yap. Sedangkan di arah top lane-nya. Masih mencoba untuk mendapatkan satu base turret. Akhirnya dua. Base turret dari arah top lane. Dan juga bottom lane. Yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Rebellion. Lihat audinya. Ngecharge bagi taruh revenge. Bersama dengan ada penalti zone yang dibuka. Tia juga langsung membuka lebar. Rage carisan bahwa ultimatia. Dan itulah dia. Bakal datang dengan ada rompe dari seorang Kadita. Martis. Sekarang ada Vince-nya. Dengan ada Steel Gapel. Memaksakan aja. Base terbuka lebar. Menyisakan satu orang. Jadi ada Daisy. Dan ternyata shut down. Berhasil didapatkan. Walaupun dia harus kehilangan nyawanya juga. Dan kali ini Base nampaknya sudah tidak tertahankan lagi. Dan Joy yang respawn pun tidak bisa berbuat banyak. Dan kemenangan. 2-0 berhasil diamankan oleh teman-teman dari Rebellion. Wow, Rebellion Zien akhirnya mengamankan kemenangan penuh. Lagi 2-0. Resented by BCA. Wow.